Kisah tentang keris pusaka yang membawa kutukan dan pencabut nyawa bukanlah cerita klise semata. Kisah-kisah mistis berikut ini membuktikannya, Pedang Luwuk menjadi amat terkenal semasa terjadi perang saudara antara Bre Wirabumi, Belambangan, dengan Ratu Ayu Genjono Wungu Majapahit. Perang yang menghancurkan Majapahit ini dalam sejarah dikenal dengan sebutan Parek Greg. Ribuan nyawa terbantai karena ambisi kekuasaan dan keekuan para pemimpin ketika itu. Dan salah satu pusaka yang paling ditakuti pasukan Majapahit kala itu adalah Pedang Luwuk. Sebuah pedang yang bentuknya sederhana, hitam legam, dengan ciri khas di bagian yang tajam, ada gambar matahari terbelah yang jumlahnya ganjil 1, 3, atau 5. Keampuhan pedang ini sangat luar biasa. Dinamakan Pedang Luwuk karena dibuat oleh seorang empu yang bernama Kil Luwuk. Dan dalam proses pembuatannya untuk menyepuh digunakan bisa ular luwuk yang racunnya terkenal sangat mematikan. Siapapun akan membiru dan mati dengan sangat menyakitkan. Bila orang yang menggerakkan Pedang Luwuk ini mampu menguasai ilmu positive notice, maka sekali watak saja, musuh yang jumlahnya ratusan akan terkena perbawa Pedang Luwuk dan keracunan semua. Dalam perampah regret, pasukan Majapahit banyak sekali yang mati karena Pedang Luwuk ini. Sedangkan Pedang Luwuk yang khusus untuk pejabat tinggi, proses pembuatannya juga agak istimewa. Di bagian pamor matahari terbelahnya, setelah disepuh, harus ditempelkan pada pagina perawan suci yang baru mendapatkan haid pertama kali. Sehingga Pedang Luwuk ini, selain memiliki bisa yang luar biasa, juga punya daya pekasi yang tinggi. Pemegang Pedang Luwuk khusus ini akan banyak dicintai kaum wanita, konon, gadis yang habis ditempeli pedang ini, keesokan harinya akan mati, dan atmanya berpindah dalam Pedang Luwuk. Ciri khusus Pedang Luwuk yang satu ini, warangkanya pasti terbuat dari perak, ukirannya juga perak murni. Sekitar tahun 2002, awal bulan Suro, seorang rekan penulis yang tinggal di Banjarmasin yang memiliki Pedang Luwuk ini, menjamaskannya pada tukang jamas pribadinya. Seperti biasa, setiap satu Suro, jamasan Pedang Luwuk ini harus khusus, yaitu dimandikan dengan darah ayam cemani jantan. Kebetulan bersamaan dengan itu, ada seorang dokter yang juga memiliki Pedang Luwuk sama, dengan milik rekan penulis, Nur Ilham. Dia pun juga menyerahkan satu ayam cemani jantan untuk penjamasan. Pak Ode, si tukang jamas ini merasa sayang menyembeli dua ekor ayam untuk penjamas dua busaka Pedang Luwuk tersebut. Karena itu hanya satu saja yang disembelinya untuk jamasan dua busaka tersebut. Sesaat setelah jamasan memang tidak terjadi apa-apa. Namun satu minggu setelah itu, Pak Ode jatuh sakit dan harus diopnam. Padahal dia belum pernah sakit selama ini. Hanya tiga hari sakit, Pak Ode langsung meninggal dunia. Tubuhnya yang semula pucat pasi seperti kehabisan darah, menjadi kebiru-biruan. Kejadian ini baru diketahui oleh Nur Ilham saat dia melayat ke rumah Pak Ode. Ilham terkejut, sebab ternyata di belakang rumah Pak Ode masih terdapat seekor ayam cemani jantan miliknya. Saat ditanyakan kepada salah seorang puter almarhum, barulah terkewak misteri aneh itu. Ternyata untuk penjamasan mandi darah ayam cemani hanya disembeli satu ekor ayam saja. Menyimak penjelasan ini, apa mungkin hodam pedang luwuk yang bersamaan di busaka milik Nur Ilham dan dokter itu menjadi murka dan marah, lalu menyerang Pak Ode yang dianggap tak jujur. Sukar sekali dijelaskan dengan fakta yang ada. Namun kata tenaga medis, Pak Ode terkena racun ular berbisa yang mematikan. Ketika datang ke rumah sakit, sudah dalam keadaan sangat takut, sehingga nyawanya sulit tertolong. Anehnya, Pak Ode tak pernah dipatuk ular sebelum jatuh sakit. Dua hari setelah pedang luwuk saya jamaskan di tempatnya Pak Ode, malam harinya saya ditemui dua perwujudan, seperti munyuk, orang hutan, mereka tampak marah dan ingin segera pulang. Kalau yang pakai jamang saya, kenal, dia hodam pusaka saya, yang sudah sering saya jumpai. Tapi yang lebih besar dan agak liar, aku tak kenal, mungkin hodam pusaka dokter itu. Cerita Nur Ilham kepada misteri. Nasi sudah menjadi bubur, keteledoran yang sepilih saja harus ditebus dengan nyawa. Itulah kalau main-main dengan alam halus, apalagi penghuni jaga telah lembut itu yang memiliki pemberang seperti hodam pedang luwuk. Alangkah baiknya, bila tak memahami seluk-peluk pusaka, lebih baik tak usah menyentuhnya. Kisah tentang keris pusaka yang membawa kutukan dan pencabut nyawa bukanlah cerita klise semata. Seperti keris mpuk gandring yang melenggenda karena mencabut tujuh nyawa kesatria utama. Juga keris setan kober yang menggegerkan intrik kekuasaan lembab pintoro. Meski tak sebesar kedua keris pencabut nyawa tersebut, di era milenium ini masih banyak pusaka yang juga haus darah. Pusaka berornamen seekor naga berlekuk sembilan ini mencabut beberapa nyawa tak berdosa. Oleh pemiliknya, pusaka kutukan ini diberi nama Kiai Nogopasung. Bermula dari seorang pedagang tosan aci yang bermukim di Polokarto, Niklas Priyanto. Kebetulan dia ditawari agar memahari sebilah pusaka oleh seseorang yang merasa tak kuat ditempati pusakanya. Setelah dilihat, ternyata pusaka itu berornamen seekor naga berlekuk sembilan. Pemiliknya minta agar dimahari 3,5 juta rupiah. Setelah terjadi tawar-menawar harga, akhirnya disepakati dan dilepas dengan maskawin 1.250.000 rupiah. Dan jadilah pusaka itu menjadi milik Niklas Priyanto. Karena dia pedagang, maka segera saja ditawarkan pada para pelanggannya. Memang banyak yang meminatinya untuk dijadikan koleksi maupun diambil tuahnya. Dan yang paling getol mengejar adalah Pak Madi, penggemar tosan aci dari Semarang. Kala itu dilepas dengan mahar 2 juta rupiah. Anehnya, baru 2 bulan pusaka itu dibawa Pak Madi. Dikembalikan lagi ke kiosk Miklas Priyanto. Wajah Pak Madi tampak kurus kering. Keliatannya habis sakit yang cukup kritis. Pak Miklas, pusaka ini saya kembalikan. Terserah Bapak, mau mengembalikan mahar saya berapa? Kata Pak Madi liri sambil menyerahkan pusaka Kiai Nogopasung. Memangnya kenapa tau Pak Madi? Tanya Miklas ingin tau. Tadinya Pak Madi tak mau menceritakan kisah tragis yang menimpa keluarganya. Setelah ketempatan tosan aci ini, hanya dalam kurun waktu 2 bulan, dia kehilangan 2 anaknya yang disayangi. Akibat sakit aneh dan kecelakaan lalu lintas. Dan dirinya mulai diderasa kecakitan. Anehnya, setiap malam Jumat, Pak Madi selalu mimpi melihat seekor naga hanya kepalanya saja menghisap darah manusia. Mendengar hal itu, Miklas merasa kasihan. Ia hanya memotong 10% dari total pembelian dahulu. Pusaka itu kembali jadi milik Miklas. Dia lalu membawa pusaka Nogopasung ke rumahnya. Anehnya, hanya dalam waktu 1 bulan saja. Istrinya sakit parah dan harus opnam di rumah sakit. Sejak ada pusaka itu, Miklas pun mengaku selalu kacau pikirannya. Bahkan beberapa kali ia terjatuh dari sepeda motornya. Lalu ia mulai mengkait-kaitkannya dengan Nogopasung. Beruntung, dalam waktu tak lama, ada orang dari Temanggung yang menanyakan Kiai Nogopasung. Orang itu sayangnya hanya berani menawar 1 juta rupiah saja. Karena Miklas ketakutan dengan Kiai Nogopasung, segera saja diberikan. Legalah dia sejak pusaka kutukan pergi. Keluarganya normal kembali seperti sedia kalah. 3 bulan berlalu dengan damai. Dan di suatu siang, tiba-tiba orang dari Temanggung yang pernah memahari pusaka Kiai Nogopasung datang lagi. Hati Miklas deg-degan tak karuan. Ia menduga, pasti pusaka kutukan itu akan dikembalikan lagi. Dugaannya ini memang benar. Menurut cerita pembeli terakhir ini kepada Miklas, kejadian yang dialaminya jauh lebih tragis lagi. Rumahnya kebakaran, dan habislah harta bendanya. Anehnya saat terjadi kebakaran, meski almari tempat menyimpan pusaka ini jadi abu, kotak penyimpanan Kiai Nogopasung hanya gosong saja, dan pusaka dan warangkanya utuh. Hanya dalam 3 bulan menyimpan pusaka ini, 7 kali dia mengalami musibah serius. Meski tak sampai meminta tumbal korban jiwa, sang pemilik terakhir mendesak Miklas agar mau mengambil kembali pusakanya ini, atau paling tidak dititipkan untuk dimaharkan ke orang lain. Miklas si pedagang Tosanaji ini benar-benar serba ketakutan dengan pusaka ini, beruntung saat itu ada Ngkong, seorang suhu keturunan Tiamhua, yang katanya tinggal di Jakarta Tebet. Orang-orang Tosanaji hanya tahu nama beliau Ngkong saja, cerita Miklas. Ngkong sangat terkiur pada pusaka itu, Miklas segera saja menyerahkan pusaka itu pada Ngkong, dan waktu itu, oleh Ngkong hanya dimahari 750 ribu rupiah saja. Dengan teliti Ngkong mengamati bilah pusaka tersebut, tampaknya dia sangat memahami getar-getar gaib yang tersimpan di dalam bilah pusaka sangar ini. Menurut Ngkong, tangguh pusaka ini dibuat zaman kerajaan Pajang, dapurnya biasa disebut Nogonowo, atau biasa dinamakan Kiai Nogopasung. Pembawaannya sangat keras dan kasar, bila tak mampu mengendalikan perangainya pusaka ini, akan membawa bencana, bahkan sampai tumbal nyawa. Hanya cocok digunakan oleh orang yang bergerak dalam bidang kemiliteran, perbawahnya akan membatasi ruang gerak musuhnya, atau lawan politiknya. Bila dibawa ke medan pertempuran, dan dilepas dari warangkanya, akan tampak terlihat seekor naga hitam yang sangat besar, seperti mengamuk. Kebetulan, waktu itu penulis ada di lokasi tempat transaksi pemaharan itu berada, dan sebelum dibawa Ngkong, pusaka Kiai Nogopasung dapat diabadikan terlebih dahulu. Memang sebaiknya berhati-hati dengan bilah pusaka, bilah tak paham, lebih baik tak usah menyentuhnya, apalagi mengoleksinya. Terima kasih telah menonton!